Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati Ota'ala. Ada sebagian orang musrik berkata atau berpendapat. Allah tidak menciptakan surga dan raka. Surga itu ya ketika kamu hidup di dunia, mendapatkan kenikmatan itu namanya surga. Raka itu adalah ketika kamu hidup di dunia dan kamu tidak mendapatkan kenikmatan. Itulah neraka. Itulah pendapat pandangan dari orang yang pikirannya hanya sampai di dunia. Tidak bisa menembus dinding kematian awal lagi sampai di akhirat. Maka Allah menjelaskan di dalam surat al-Jatiyah ayat yang ke-24. Wa kolu dan mereka berkata. Mahi ya ilah hatat dunia. Tidaklah kami ini kecuali hidup ya di dunia ini saja. Namu tuan lah ya kami mati dan hidup. Setelah kami lahir hidup kemudian mati selesai. Wa ma yukhna ilah dar dan tidaklah ada yang menghancurkan kami kecuali masa. Kalau sudah sepuh tua ya mati. Wa ma'alakum bilaikam min ilmin. Mereka berpendapat seperti itu adalah pendapat yang tidak didaskan pada ilmu. In huwa ilah yang lunun dan tidaklah mereka kecuali cuma menyangka. Kalau pikiran masa tidak ditunjukkan oleh Allah yang mahatau. Proses hidup ini ya cuma sampai di dunia. Sedangkan orang-orang beriman yang percaya kepada Allah. Yang otaknya terbatas tapi hatinya tertunjukkan dengan hidayah ilahi. Dia meyakini ada empat alam yang harus dilalui oleh setiap manusia. Dari alam arwah, alam dunia, alam barzah, dan terakhir alam akhirat. Alam dunia yang sedang kita jalani pada saat ini adalah alam penyebab. Alam yang bisa menyebabkan akibat di alam-alam berikutnya. Setelah kita mati, terus kita akan pindah dari dunia ke alam barzah. Sementara menunggu datangnya kiamat. Setelah kiamat datang, maka semua orang yang telah mati dan ada di alam barzah. Akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mangsa. Untuk apa? Untuk menjalani perhitungan atau kisah. Kemudian diberi balasan. Sebagian akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Karena dia selama hidup di dunia berbuat baik. Dilah dengan adanya keimanan. Maka balasan mereka adalah surga atau janah. Suatu tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan mereka atau siapapun. Yang ketika itu di dunia mereka berbuat keburukan. Atau tidak menggunakan agama Allah-Nyatuh Islam. Maka amalannya tidak akan diterima. Dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang menetapkan begitu? Yang menetapkan adalah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ba'inah. Inna lalina kafaru min ahlil kitabi wal musrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Yang menolak Islam. Entah itu berasadari kalangan ahli kitab. Atau orang-orang musrikin. Mereka berada di dalam raka jaram. Dalam keadaan kakak di dalamnya. Mereka itulah syarul bariyah. Sejelek-jelek ciptaan. Sebaliknya inna lalina amanu wa'an soleh hati. Orang-orang yang mereka mau beriman. Dan membuktikan imannya dengan amasoleh. Maka mereka dikatakan khirul bariyah. Sebaik-baik ciptaan. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka yang pertama kita jangan terpesona tertipu dengan ucapan orang-orang musrik. Yang keterbatasan akarnya kemudian menafikan. Mentiadakan adanya kenikmatan surga dan seksa akhirat. Dan kita harus berusaha semakin yakin bahwa dunia itu adalah alam penyebab. Yang akan mengakibatkan di alam barzah dan alam akhirat. Dan kita berusaha untuk membuat penyebab-penyebab yang baik. Supaya menangkan akibat-akibat yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.